Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR Brick Indonesia, Bapak Bambang Susatjo, Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama kita, Bapak Menko Polhukam, Pak Menteri Pertahanan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Yang saya hormati Panglima TNI, Yang pagi hari ini diwagili oleh Kepala Staf Angkatan Laut, karena beliau baru terkena COVID-19. yang saya hormati Kapolri, yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan, dan yang saya hormati para peserta Rabim TNI dan Polri, hadirin dengan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk di dalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, baik membantu dalam penanganan bencana maupun dalam pandemi COVID-19. Dan utamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dorongan, bantuan di lapangan dalam proses percepatan vaksinasi. Kita tahu bahwa tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tetapi penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, karena revolusi industri 4.0, tetapi ini ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Yang dulu tidak pernah kita hitung, sekarang muncul semuanya problem-problem itu. Kelangkaan kontainer. Dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun logistiknya bisa, kontainernya cukup, tapi sekarang terganggu semuanya karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada. Sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Kalau harganya naik, berarti apa? Konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya. Hati-hati dengan ini. Baru urusan kontainer yang langka. Yang kedua, juga yang tidak kita duga-duka muncul, kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi, dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30 persen. Hati-hati dengan ini. Dengan yang namanya urusan pangan. Masih tambah lagi yang ketiga, kenaikan inflasi. Apa yang terjadi kalau inflasi itu naik? Artinya harga-harga semuanya naik. Artinya apa? Beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang itu juga semakin naik, tinggi. Di semua negara sekarang ini. Hati-hati. Di Amerika itu enggak pernah yang namanya inflasi itu lebih dari 1 persen. Sekarang sudah di atas 7 persen. Di beberapa negara malah sudah ada yang sudah di atas 50 persen, di atas 30 persen. Jangan dianggap enteng hal seperti ini. Artinya apa? Masyarakat keinginan untuk membeli itu harus membayar harga yang lebih tinggi. Inilah tantangan-tantangan ketidakpastian yang muncul. Yang keempat, kelangkaan energi. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan. Keinginan perang ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barang sudah di atas 100 USD, yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Kenaikan, kenaikan, kenaikan. Karena semuanya naik, yang terjadi, yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus, harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus, dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu, kerja sekarang tidak bisa kerja makro saja, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Semuanya kerja makro, kerja mikro. Makronya tahu, mikronya juga harus dikerjakan di lapangan. Oleh sebab itu, kita sekarang dalam posisi seperti ini harus mentransformasi ekonomi kita. Jangan sampai tumpuan kita kepada pertumbuhan kita ini 56-58 persen. Itu bertumpu kepada konsumsi. Hati-hati. 56-58 persen bertumpu pada yang namanya konsumsi. Ini yang mau kita transformasi. Transformasi ekonomi itu artinya kita akan merubah dari konsumsi menjadi produksi. Yang tumpuan fondasinya konsumsi menjadi produksi. Artinya lagi apa? Kita harus melakukan hilirisasi industri. Kita harus melakukan yang namanya industrialisasi. Artinya, yang sejak zaman VOC, 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah, sampai sekarang bahan mentah, itu yang hal-hal. Kita harus kita stop. 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 Nggak bisa lagi. Kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita dapat uang dari penjualan bahan mentah, baik itu nikel, baik itu tembaga, baik itu bahan-bahan pertanian, komoditas pertanian, komoditas perkebunan. Enggak. Kita nggak dapat apa-apa. Kita harus mendapatkan nilai tambah. Kita harus mendapatkan added value. Sebab itu, 2020 saya sudah sampaikan, stop, nikel. Nggak boleh ekspor lagi nikel. Nikel or, bahan mentah nikel, enggak. Stop. Kiriman harus minimal setengah jadi, kemudian nanti berikutnya harus barang jadi, sehingga nilai tambah itu ada di sini. Nilai tambah itu apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang gede di Indonesia, pajaknya membayar di Indonesia, biaya keluar membayar di Indonesia. PPN, pajak pertambahan ini membayar di Indonesia. PNPB, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, ada di Indonesia. Dapat semua kita di sini. Kita sudah 400 tahun lebih, itu kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana. Ini yang namanya transformasi ekonomi. Nikel dulu, guys. Meskipun kita ini masih dibawa ke WTO, ke World Trade Organization, digugat oleh Uni Eropa. Nah, enggak apa-apa kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu, sampai kapanpun yang kita kirim hanya bahan mentah dan kita enggak dapat apa-apa. Dulu booming minyak, mentah, kita kirim. Minyak sekarang sudah. Kayu, kita kirim, gelondongan. Sudah. Dan komoditas-komoditas pertanian perkebunan, tidak. Oleh sebab itu, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batu bara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ. Ini tugas kita bersama. Kalau sudah stop nikel 2020 tahun ini, nanti akan kita stop lagi. Stop boxing. Boxing harus menjadi alumina. Boxing stop, tahun depan stop tembaga. Tembaga nanti campur dengan nikel bisa menjadi litium baterai, bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang yang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga sekali lagi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi. Yang kedua, tadi lirisasi, yang kedua adalah masuk ke ekonomi hijau. Kedepan yang namanya produk-produk hijau akan menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu, fondasinya harus mulai dibangun sejak sekarang. Nah, ekonomi hijau itu seperti apa? Ya produk itu dihasilkan juga dari pabrik yang energinya energi hijau, semuanya adalah ramah lingkungan. Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Di situlah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia, yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga air, hydropower di Sungai Kayan. Sungai Kayan nanti akan menghasilkan kira-kira 11.000 sampai 12.000 megawatt. Ada daerah milayah industri disuplai dari energi hijau sehingga produk yang keluar produk hijau. Inilah kekuatan negara kita, karena kita mempunyai sungai 4.400 sungai, 4.400 sungai kita memiliki. Itu kekuatan. Kita mempunyai geotermal 29.000, tadi Sungai Kayan itu 11.000, kemudian Mamberamu itu bisa 23.000 megawatt. Geotermal 29.000, ada angin, ada arus bawah laut, ada panas permukaan laut, semuanya bisa masuk ke energi hijau. Ada tenaga surya, matahari. Ini kekuatan negara kita yang negara lain enggak punya. Oleh sebab itu, fondasinya harus dimulai segera mungkin. Dan tugas Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian menjaga agar fondasi ini betul-betul bisa kita bangun, kita bangun karena kita tahu negara lain itu juga enggak senang kita bisa. Ada saja sudah, percaya saya, ada saja yang dilakukan. Karena yang mereka terganggu pabrik, mereka akan stop, karena materialnya enggak kita eyespot. Hati-hati, hati-hati dengan ini. Mengganggunya dengan cara apa, kita enggak tahu, tetapi enggak mungkin diam. Yang ketiga, digitalisasi, transformasi ini harus juga kita kawal. Yang namanya talent digital itu harus di TNI Polri juga harus, harus memiliki talent digital. Karena eranya sudah era seperti ini, harus punya jago-jago AI, cloud computing, digital design, yang mengerti masalah blockchain, yang mengerti masalah digital marketing, mengerti, harus mengerti. Karena nanti keseharian kita akan bergelut dengan itu. Kalau penegak hukum Polri tidak mengerti hal-hal yang tadi saya sampaikan, gimana? Kejahatan mungkin bergeser dari yang konvensional ke hal-hal yang berkaitan dengan digital. Dan sekarang sudah terjadi. Jadi sekali lagi, TNI Polri harus memiliki talent digital. Mengerti masalah artificial intelligence, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, coding, programming, semuanya harus mau dimiliki dan dimulai harus mencari talent-talent digital itu. Karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi. Teknologi. Yang kedua, yang berkaitan supaya kita juga tahu, masalah Ibu Kota Baru, EKN, EKN Nusantara. Kenapa ini dilakukan, pemindahan itu? Ini sudah dimulai gagasan besar itu sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan sehingga direm saat itu oleh Bung Karno tahun 1957, sudah mau dipindahkan ke, sudah diputuskan di Palangkaraya. Jaman Pak Harto juga mau dipindah ke Jawa Barat di Jonggol. Batal juga karena ada pergolakan di 1997-1998. Jadi ini kajian itu sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya, ya ada risikonya. Tetapi kita tahu kita ingin yang namanya pemerataan. Bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemerataan itu seperti apa sih? Kok dinamakan pemerataan? Iya. Karena 58 persen PDB ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen itu ada di Jawa. Sehingga magnetnya semuanya ada di Jawa, orang pengen kerjaan lari ke Jawa, orang pengen lari ke Jawa. Khususnya Jakarta. Karena memang magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan. Bukan hanya sekedar memindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu. Visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya nanti ada Jakarta, ada Nusantara, magnetnya sudah akan dua. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa. Yang kedua, populasi. Populasi, 56 persen populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56 persen. 156 juta ada di Pulau Jawa. Ini juga menjadi dasar dari mendahan ibu kota itu. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi ketimpangan jumlah populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan yang namanya ibu kota negara yang baru Nusantara. Dan itu sudah di, secara politik kota negaraan sudah disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada di DPR. Untuk membayangkan, karena ibu kota kita ini nanti 70 persen adalah area hijau, 80 persen adalah menggunakan transportasi publik, 80 persen menggunakan energi baru terbarukan, dan 10-minute city dari satu tempat ke tempat lain hanya 10 menit. Karena memang dari awal kita konsep sebaik-baiknya. Nah, jadi yang diberi prioritas adalah, yang hidup di sini nanti yang diberi prioritas adalah yang pertama, pejalan kaki itu nomor paling atas. Yang kedua, yang naik sepeda itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, yang suka naik transportasi umum. Jadi bukan yang naik mobil pribadi. Ini saya putarkan sebentar videonya, biar punya bayangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiada ini saya teruskan sosial ata aka kompresi sama Elám reputation sama Elam de entrega. Sehingga takek KIRBY di baterai dan sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Tentara Terima kasih telah menonton 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 Tau-tau mengundang penceramah radikal Tidak Hati-hati Terima kasih telah menonton 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 disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Ini perlu saya ingatkan. Di seluruh dunia yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara. Yang intinya, kalau kita lihat, inti dari kitab itu, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca-baca, ini apa sih intinya kesetiaan tegak lurus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan jangka ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.